Hai ini dia contohnya power on ya begitu kali lagi ya dia bocor terimakasih sudah klik video ini dan jangan sampai lupa dulu tekan notifikasi tombol subscribe nya karena subscribe itu gratis lor agar tidak ketinggalan update-an video saya selanjutnya terima kasih Oke kali ini saya akan membagikan trik tutorial untuk memperbaiki TV LG dengan kerusakan kabel penghubung dari playback kekop ini ada yang bocor ini dia contohnya power on ya begitu kali lagi ya dia bocor langkah awalnya yaitu siapkan probe dari multitester yang satunya ini untuk ujung yang sebelahnya dia ke grounding tabung kemudian probe yang hitam ini ada pegangannya dia fungsinya untuk membuang muatan atau tegangan yang masih tersimpan dalam playback ini dengan cara ini dimasukkan dikonsulatkan terlebih dahulu ya seperti ini dikonsulatkan seperti ini selanjutnya kabel yang bocor tadi kita ukur apakah sampai kalau langsung diganti begini kalau tidak sampai ini dia untuk kabel yang bocor tadi kita potong terlebih dahulu kemudian saya akan menyambungnya begini nanti saya akan sambung begini bentar saya akan menyiapkan untuk berlengkapannya terlebih dahulu siapkan kapas untuk membersihkan kabel yang akan disambung ini fungsinya untuk membersihkan kotoran terlebih dahulu agar nanti dalam proses penyambungan dia melekat secara rata saya akan semuanya sampai bersih untuk kedua ujung kabel flyback ini oke kali ini saya akan melakukan penyambungan dan caranya untuk melakukan penyambungan untuk menyambung ini dia kabel flyback yang sudah bocor ini dengan cara ini yang sudah bocor ini kita putus kita potong lalu ini dibersihkan kemudian ini pada ujungnya kita kupas dahulu ya kira-kira ukurannya segini saja tidak usah panjang-panjang kemudian yang satunya mendapatkan penyambungan dan lingkungan yang sudah bocor dan menggantung ditambung kisah dan mulai melompatkan rata yang ketukup agar metal pada mph kenapa di dalamnya? selanjutnya ujungnya ini kita beli solderan atau timah solder dan satunya lagi lalu siapkan bekas kop ini kop bekas ya kita potong segini kita akan mengambil segini saja ini contoh yang kita potong ada kop karetnya ini kemudian ini dimasukkan ke sini dulu lalu ini tinggal dipateri begini dan agak dimasukkan ke dalam lubang kabel agar kuat ya kira-kira begini kemudian pada sambungan ini kita kasih lem bakar atau klustik usahakan merata kemudian 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 ya beginilah cara untuk menyambung kabel playback yang bocor hanya bermodalkan bekas kop playback dan glue stick dan kalau dirasa kurang kuat kita dapat menambahkan lagi pada ujung sebelah kanan dan kirinya untuk caranya sama tinggal meratakan untuk glue stick ini untuk trik ini sudah saya gunakan pecak lama dijamin pasti kuat daripada harus mengganti playback dengan playback yang keluaran sekarang kualitasnya kurang bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian ujung satunya kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati